Intro Ya dan seperti yang sudah kami sampaikan bahwa kali ini topik kita adalah sehat tanpa rokok Dan bersama kita sudah hadir narasumber yakni Ketua Umum Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Prio Sidi Pratomo Selamat siang Pak Prio, terima kasih sudah hadir bersama kami disini Selamat siang Mas Rudy dan Mbak Firo Dan pemirsa sebelum kita membahas tentang tema kita pada siang hari ini Kita simak paket berita berikut ini Banyak bukti ilmiah yang menyatakan bahwa tidak ada tingkat aman dari merokok Banyak penyakit berbahaya dan berisiko kematian yang disebabkan oleh kebiasaan merokok Diantaranya kanker paru-paru, penyakit jantung, struk, kanker mulut, dan impotensi Kenyataannya data badan kesehatan PBB menunjukkan 200 ribu orang Indonesia meninggal karena merokok setiap tahun Jumlah tersebut cukup tinggi dibandingkan dengan total kematian akibat merokok di seluruh dunia Yang mencapai 6 juta orang per tahun Tak hanya itu, prevalensi perokok di tanah air juga terus meningkat Data menunjukkan pada tahun 1995 prevalensinya 27% Atau artinya 1 dari 3 orang Indonesia adalah perokok Prevalensinya meningkat menjadi 36,3% di tahun 2013 Atau 2 dari 3 orang Indonesia adalah perokok Prevalensi itu sejalan dengan pertumbuhan di kategori remaja berusia 16 hingga 19 tahun Pada tahun 1995 tercatat, prevalensi ada di tingkat 7,1% Dan dua dasar warsa berikutnya meningkat menjadi 20,5% Artinya dalam 10 tahun terakhir, jumlah perokok remaja saat ini mencapai hampir 3 juta orang Karenanya, beragam kampanye digalakkan pemerintah untuk menekan jumlah perokok di Indonesia Media yang digunakan pun beragam, mulai dari dunia maya hingga kampanye langsung di ruang terbuka Bagaimana efektivitas kampanye bahaya rokok bisa tercapai secara optimal Dan bagaimana menciptakan hidup yang sehat tanpa merokok Ya, itu tadi kita sudah saksikan bersama paket berita kita mengenai bahaya rokok sebetulnya ya Dan sudah bersama Pak Apriyo, Pak ini kalau kita bicara soal Tadi ada beberapa data yang kita saksikan Tapi tadi cuma sampai 2013 kalau saya tidak salah soal prevalensi Nah, yang sampai sekarang ini apakah prevalensinya terus meningkat? Artinya, kalau memang terus meningkat boleh nggak saya katakan bahwa kampanye anti rokok kita Pada saat ini, ini kalah gemilangnya, kalah suksesnya dengan kampanye penjualan rokok? Kalau dilihat dari statement terakhir tadi, apakah kampanye kita ini kalah? Saya harus akui, iya kita kalah Mengapa kita kalah? Karena satu hal, coba kita melihat ada satu film yang selalu ditayangkan di salah satu media TV Dan di situ selalu iklan itu ditampilkan dan diberikan terutama untuk kalangan muda Sesuatu yang bergaya maco begitu Atau bergaya cantik Dan berbeda Berbeda dengan apa namanya, dengan kampanye kita Kampanye kita terus terang saja kebanyakan ini adalah kampanye yang sifatnya Apa namanya, melalui institusi ketimbang di ruang terbuka Karena apa? Karena kampanye di ruang terbuka itu memerlukan biaya yang besarnya luar biasa Dan kita kalau bersaing dengan pabrik rokok untuk hal itu ya Uang kita ada serinya Mereka tidak berseri itu saja Dari situ saja sudah kalah ya Apakah kemudian dengan kampanye anti rokok Dengan kemudian iklan rokok itu yang memang jauh lebih terlihat menarik bagi para generasi muda kita Itu kemudian yang menjadi parameter kenapa rokok itu masih laku begitu di kalangan masyarakat Atau kan sebenarnya ada hal lain yang kemudian membuat rokok itu menarik gitu untuk konsumsi Ya banyak hal Pertama dari sisi iklan Iklan itu sendiri menimbulkan suatu ilusi buat mereka bahwa itulah gambaran orang-orang yang hebat Orang-orang yang macu Itu kemampuan dari ahli-ahli periklanan yang disewa oleh pabrik rokok Yang semestinya kalau di negara-negara maju, di negara-negara yang sudah berhadap saya katakan Iklan rokok di ruang terbuka tidak boleh Oke Sama sekali mereka itu dilarang Di ruang terbuka maksudnya? Iya Di ruang publik ya Di apa namanya? Apalagi di pinggir jalan media luar ruang itu tidak boleh Yang berikutnya lagi adalah tadi apa namanya Persoalan keterjangkauan Orang boleh mengiklankan katakanlah rokok Ataupun mengiklankan apa yang sesuatu yang punya nilai ekonomi yang sangat tinggi sekali Yang tidak mungkin terjangkau oleh rakyat Ya walaupun iklannya gencar kalau mereka tidak bisa beli tidak mungkin Tetapi rokok kita kan harganya lebih murah dari permen Ya dulu bisa batangan lagi Saya tidak tahu kalau sekarang boleh Sekarang pun masih Aksesibilitas dan juga itu tadi ilusi yang dibangun di sana Oke nah kalau kita melihat tadi dikatakan sama Pak Priyo bahwa Kalau di negara-negara maju itu iklan-iklan di luar apa namanya di luar ruang Itu sudah tidak boleh sebetulnya Ya sudah Bahkan si bungkus rokok itu sendiri Mereka itu sudah tidak lagi menunjukkan nama pabrik rokoknya Sudah plain gitu loh Oke enggak kalau Pak Priyo mengatakan bahwa di negara maju sudah seperti itu Itu kan dengan kata lain kita belum maju ini sebetulnya Negaranya belum maju karena masih membiarkan hal-hal seperti itu Saya bisa mengatakan begitu mengapa? Karena Amerika Serikat pada era tahun 70-an 80-an begitu Mereka gencar bahkan dokter pun Saya kebetulan seorang dokter juga gitu ya mantan ketua Ikatan Dokter Indonesia Dipakai untuk menjadi iklan Kayak salah satu produk rokok itu dikatakan bahwa ini adalah rokoknya para dokter Begitu kan Tetapi pada periode itu setelah mereka melihat dari sisi prevalensi Dari sisi epidemiologi Penyakit-penyakit akibat rokok itu demikian Luasnya dan masifnya Dan menggerogoti sendi-sendi apa namanya Kesehatan masyarakat Akhirnya mereka membuatlah peraturan-peraturan yang makin membatasi dan juga mengendalikan Berarti kesadaran kesehatan kita yang memang masih kurang? Saya bisa mengatakan demikian Saya sepakat dengan bahwa kesadaran kita tentang public health Memang boleh dibilang bukannya kurang lagi Barangkali tidak ada Karena kalau ada mestinya mereka tidak membiarkan hal ini Pak Prio tadi dikatakan itu di tahun berapa di Amerika? Di era 70-80-an Setelah itu mereka membuat suatu regulasi Dan regulasi itu dari presiden ke presiden selalu diperbaru dan diperketat Oke, kita 30 tahun sudah terlambat sebetulnya Kalau kita membandingkan dengan Amerika Artinya kalau tidak sekarang kita akan lebih terlambat lagi Tapi jangan salah Sebetulnya pada framework convention of tobacco control Itu di era zamannya presiden Megawati Kita menjadi salah satu inisiator loh Sebelum FCTC itu di launching Tetapi akhirnya kita berbalik arah Kita belum menandatangani itu kalau saya tidak salah Iya, kita tidak menandatangani itu Bahkan kita lari dari forum itu Kita yang mengusulkan, kita yang tidak menandatangani Kita salah satu pengusul Bahkan salah satu inisiator ikut membuat draftnya Tapi akhirnya kita lari meninggalkan itu Oke, oke Nah tadi di paket berita juga dikatakan Orang yang meninggal akibat rokok Atau ya bisa secara langsung atau tidak langsung Itu jumlahnya mencapai 200 ribu per tahun di Indonesia Iya Sampai sekarang angkanya masih seperti itu Tentu angka itu melonjak terus Melonjak terus? Bisa melonjak karena terus terang saja prevalensi perokok Kita di kalangan muda itu makin meningkat Bahkan kita bisa mengatakan di antara lelaki dewasa Itu dua dari tiga itu adalah perokok Oke, harusnya itu angka yang menakutkan dong Pak Priyo Sebenarnya kalau kita kemudian membaca itu Dan itu setiap tahun dan itu karena rokok Bahkan kalau dikatakan juga dipakai tadi Beberapa penyakit yang disebabkan Karena rokok itu jantung, stroke, kanker paru-paru Dan lain-lain itu kan juga memang penyakit-penyakit yang memang parah Ya sebetulnya ya kalau saja kita memiliki perspektif berpikir yang jauh ke depan Yang saya selalu bicara kalau kita mau menginginkan daya saing bangsa gitu Seharusnya kita memang melakukan regulasi untuk hal itu Mengapa? Karena kalau dari muda usia mereka sudah terpajan dengan rasa perokok Maka sebetulnya tadi jantung ya jelas itu Paru-paru apalagi gitu ya Lalu pemimpin-pemimpin kita masa datang itu apa yang kita harapkan Dengan daya tahan tubuhnya atau dengan kesehatan tubuhnya yang tidak optimal lagi Oke Itu kemampuan mereka juga akan menjadi menurun Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti Pak Priyo Kita jeda sebentar Pemirsa jangan kemana-mana Langstok masih akan kembali usai jeda